Dengan pemirsa untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Nurdin Abdullah, kita telah bergabung dengan Revika Sibarani dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam Revika, sudah berapa jam Nurdin Abdullah diperiksa oleh penyidik KPK? Silahkan. Salsa dan pemirsa hingga malam hari ini benar bahwa tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan. Nurdin Abdullah bersama dengan lima orang lainnya, terdiri dari empat orang staf di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan, terdiri dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Edy Rahmat, kemudian dua orang supir, dan satu orang ajudan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Sementara satu orang lainnya, ini merupakan pihak swasta yang diketahui merupakan seorang kontraktor bernama Agung Sucipto. Tepat pada pukul 9.45 tiba di Gedung KPK, di mana keenamnya ini diperiksa dan hingga malam hari ini, tepat saya melaporkan, saat ini sudah lebih dari 10 jam salsa dan pemirsa tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap keenam orang tersebut. Kami tadi sempat melihat pagi tadi, tim KPK didampingi dengan tim Gegana dari Polda Sulawesi Selatan, juga ikut mendampingi ke enam orang yang dijemput pada Jumat malam di Kota Makassar, di mana ada barang bukti yang dibawa oleh tim KPK, di antaranya adalah satu buah koper dan juga satu buah ransol. Diketahui satu buah koper ini berisi uang senilai 1 miliar rupiah yang disita oleh tim KPK di rumah makan nelayan di Kota Makassar pada Jumat kemarin. Dapat kami informasikan, PLT, jurubicara KPK, Ali Fikri ini menyampaikan memang membenarkan bahwa kepala daerah dari Sulawesi Selatan diperiksa bersama dengan lima orang lainnya, namun untuk status kasus atau perkara apa yang melibatkan ke enam orang tersebut dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK pada hari ini masih terus dikembangkan, sehingga akhirnya belum bisa dipastikan secara rincik oleh Ali Fikri. Namun diduga terkait kasus infrastruktur jalan yang seperti kita tahu bahwa memang untuk satu pihak swasta, yakni dari Agung Sucipta sendiri, ini merupakan pemilik dari PT Agung Perdana Bulukumba, dan juga merupakan pemenang sejumlah tender di Provinsi Sulawesi Selatan. Menariknya, dari jurubicara Gubernur Sulawesi Selatan yakni Veronica Moniaga, ini juga dalam sebuah video menyampaikan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah pada Jumat malam kemarin ini bukanlah disebut OTT, namun hal ini beralaskan lantaran Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ini ditemui atau dijemput oleh tim KPK di rumahnya atau di rumah dinasnya dengan kondisi sedang beristirahat pada pukul 23.40 dan juga pada saat dijemput tidak sedang melakukan tindak pidana. Oleh karenanya memang dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ini cukup kooperatif untuk akhirnya meminta, untuk akhirnya menerima panggilan dari tim KPK, namun untuk sekali lagi kami dapat informasikan dari kasus atau perkara apa yang akhirnya melibatkan ke enam orang tersebut pada hari ini diperiksa oleh KPK masih terus dikembangkan karena tim KPK masih membutuhkan waktu 1x24 jam untuk akhirnya menentukan status hukum dari masing-masing pihak apakah nanti akan menjadi tersangka atau tidak dan sampai malam hari ini kami awak media masih menanti untuk akhirnya tim dari KPK atau pimpinan KPK untuk menyatakan keterangan pers terkait OTT yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Salsa. Baik, terima kasih Refika Sibarani melaporkan dari Gedung KPK Kudingan Jakarta.